Artis Ibu Kota, Hana Natasha Maria Mirdat, tiba-tiba muncul di Mall Beachwalk, Kuta, untuk menghadiri peresmian Stan Lego, belum lama ini. Kehadirannya di halayak ramai itu awalnya tak banyak dikenal warga, maklum penampilan artis yang akrab di sapa Nana Mirdat ini seperti wanita biasa dengan balutan baju biru. Dia tetap awet muda, padahal usianya sudah 38 tahun dan punya dua anak yang menginjak remaja. Istri artis papan atas Andrew White ini memang sejak tahun 2000 telah tinggal di Bali bersama keluarganya. Bagi Nana Mirdat dan Andrew White, Bali telah menjadi rumah mereka. Dia mengaku memang sangat mencintai Bali dan Bali sudah merupakan rumahnya. Walau telah lama tinggal di Pulau Dewata, putri sulung penyanyi lawas, Jamal Mirdat dan artis Lydia Kando ini, mengaku masih menekuni profesinya sebagai artis sinetron. Jika ada syuting, dia bisa pulang pergi Jakarta-Bali. Dalam unggahan Instagramnya tanggal 8 Mei tahun 2022, Nana mengaku ada perubahan cara pandang yang dirasakannya setelah cukup lama tinggal di Bali. Nggak terasa udah 12 tahun tinggal di Pulau Dewata, sudah bener-bener feels like home, tulis Nana Mirdat. Ditanya mengenai Lego, Nana yang memulai debutnya sebagai aktris lewat sinetron Pernikahan Dini tahun 2001 ini, mengaku sangat suka karena Lego tak hanya dapat dimainkan oleh anak-anak, namun juga orang dewasa. Apa aja kegiatannya sekarang? Masih syuting nggak? Syuting masih, tapi lebih syuting cuma kalau syutingnya kebanyakan kolam beri Jakarta. Kemudian apa aja yang selama ini dibintangi, mbak Nana? Yang terbaru mungkin? Saya biasanya sekarang lebih banyak untuk penggunaan, untuk sosial, dan juga untuk sosial. Kita untuk seseorang, seseorang kontender. Terus kalau di Bali gimana bisa? Selamat tinggal di Bali. Saya udah cintamu, tapi sama Bali memang udah jadi rumah saya. Anak-anak juga di Bali. Kemudian gimana komentar sama anak-anak soal Lego? Buat saya ini tuh bener-bener, saya seneng banget ada konsep store kayak begini, terutama karena Lego itu kan banyak, bisa dipakai untuk anak kecil aja, tapi untuk orang dewasa juga, jadi ini jadi satu destinasi akhirnya, terutama untuk keluarnya. Kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari Lego ini? Apakah hanya untuk kreativitas anak-anak atau untuk orang dewasa juga? Kalau saya bilang untuk semua usia ya, karena memang tingkat kesulitannya sendiri kan juga berbeda-beda. Lego bisa dimainkan oleh semua tingkatan, karena tingkat kesulitannya juga berbeda-beda. Suyad Nyana melaporkan untuk Denpos Channel. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati